Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 dapat menyampaikan bahwa orang tua itu tidak perlu mengganggu di situ. Misalnya menyampaikannya gini, masa enggak kelihatan? Terus kita bisa menyampaikannya, gue memang betul enggak kelihatan. Seperti itu. Nah, kalau untuk saya, kalau anak-anak itu menangis, kalau saya, saya silakan menyelesaikan tangisannya dulu. Silakan makan dulu atau menangis dulu. Mungkin itu berlaku juga untuk pemeriksaan. Pada multiple handicap atau cacat ganda, anak-anak yang seperti itu ternyata akan overwhelm. Dia tidak bisa menerima stimulasi yang banyak dalam satu waktu sekaligus. Lalu, mereka diharapkan memang tetap membawa alat-alat yang pernah dipakai, walaupun tidak dipakai sekarang. Lalu, membawa buku yang biasa dipakai untuk dicobakan latihan tersebut. Karena masalah realnya, buku realnya itu seperti apa, kita bisa pakai untuk latihan. Tetap bukan pendek dan bermain. Bahasa positif ini juga penting. Bahasa positif ini maksudnya misalnya, daripada bilang jangan, kita lebih baik mengajak ke sesuatu yang berbeda. Jangan ini, jangan itu. Kita bilang, enggak harusnya begini. Bagaimana kalau begini misalnya? Jadi kita tadi sudah disampaikan juga bahwa ada nuansa yang luas dari mulai bully sampai malu dan sebagainya. Sehingga khusus untuk anak-anak ini, latihannya pun, edukasinya pun kita sampaikan dengan bahasa positif. Paling sedikit, mereka akan dengan semangat kembali lagi. Atau tidak terlalu segan untuk kembali lagi. Training room bisa di mana saja, di pojokan mana, sebaiknya ada display juga. Untuk itu, tentunya posisi ideal yang ergonomis diharapkan dengan pencahayaan yang baik, tapi juga dengan alternatif beberapa pencahayaan. Karena ada orang yang memerlukan pencahayaan lebih, ada yang malah slow dengan pencahayaan tertentu. Ini sudah disampaikan juga jenis-jenis tadi. Dari mulai tadi, dari mikroskopit glasses itu high plus magnifying spectacles sudah sebutnya. ini contoh-contohnya, tadi sudah disampaikan, yang illuminated maupun non-illuminated. Ini adalah alat-alat glow vision, stand magnifier yang optik dan non-optik, yang illuminated dan yang tidak. Illuminated. Alat-alat ini tidak perlu menggunakan reading stand. Sudah ada imunnya. Kadang-kadang diperlukan penambahan cahaya, dan penambahan cahaya itu sebaiknya yang menggunakan dimer, sehingga pasien bisa memilih mana yang dia paling nyaman. Manfaat dari stand magnifier ini, kita masih dapat menulis dengan itu. Alat-alat membantu yang ini, memerlukan reading stand, supaya pasien tidak membungkuk, dan memerlukan untuk memindahkan alat tersebut. Pasien-pasien yang memerlukan pembesaran yang tinggi, magnifier tersebut memerlukan internal illumination, supaya jelas, dan akan dilihat secara dengan jarak yang seperti ini. Dan harus berpindah. Jadi, setelah kita sampaikan, mungkin terakhir juga kita tetap harus membuat poin-poinnya lagi. Dan sampaikan juga kita berikan brosur tertulis selain disampaikan. brosur tertulis selain disampaikan. Tentunya tips-nya, ya sabar, latihan-latihan-latihan. Ini memang encouragement juga merupakan satu hal yang penting. Kita harus mendorong pasien untuk dicoba lagi, dicoba lagi. Seperti misalnya orang tua, kadang-kadang dia menolak untuk lebih dekat. Jadi, kalau kita, memang pasien diharapkan memegang bahan bacaannya sendiri. Lalu, kalau kita suruh lebih dekat, dia kadang-kadang bacaannya dekat, tapi dia bermundur sendiri. Kita harus mempunyai atau mempunyai alternatif seperti dimmer tadi, selain cahaya ruangan yang ada, ada tambahan cahaya lampu duduk yang seperti tadi. Kita untuk provision sangat disarankan, maksudnya kadang-kadang orang itu, ya itu tadi, menolak untuk melihat lebih dekat. Gak apa-apa, lihat saja lebih dekat. Kita bisa sampai seperti itu. Tentu saja reading stand akan sangat menolong untuk keadaan-keadaan di mana melihat akan sangat dekat. dan bukan saja iluminasinya, tapi posisi dari iluminasi atau tersebut menjadi penting. Jadi, kita juga bisa mengatur gordingnya. Kadang-kadang orang itu lebih enak dengan gording tertutup atau terbuka untuk pencahayaan besarnya. Ini tadi sudah banyak disampaikan oleh dokter Yai tadi tentang untung ruginya. tapi kita sampaikan lagi, kita sampaikan berulang bahkan kepada pasien keuntungan kerugiannya dan kenapa itu harus menempel dan sebagainya tadi. Seperti stand magnifier, perbedaan utama dengan yang handheld sebenarnya adalah besarannya yang jauh lebih besar sehingga dia memerlukan jarak yang lebih pendek karena depth of field atau range di mana dia tetap yang power-powernya lebih kecil. Tadi juga sudah disampaikan bahwa handheld ini membantu pada pasien yang mempunyai eccentric viewing. Ini tadi sudah juga disampaikan. Nah, ini adalah brosur atau fotokopi yang kita siapkan. jadi disampaikan dan harus disiapkan ini dengan tulisan yang juga besar dan bold dan kontras untuk pasien dan keluarganya. kadang-kadang untuk pembesaran yang besar memang kita walaupun itu sudah semestinya begitu tetap kita sampaikan bahwa kepalanya harus digerakkan atau alat pembesarnya yang bergerak. Jadi seperti tadi video tadi ya ini sebentar ini udah video tadi alat pembesaran adalah hand magnifier banyak dijual di toko buku dengan pembesaran yang relatif kecil taruh pancak pembesaran di bagian atas yang akan dibaca lalu kita harus menggeser untuk melihat semuanya yang berat jelas kalau sudah sampai titik fokusnya alat pembesaran adalah nah ini adalah brosur lain stand mit tentang stand mit di jaya tadi digerakkan perlawahan turun satu baris gerakan lagi dan seterusnya tadi yang high plus magnifying spectacle sudah dicampaikan oleh dokter dia juga dia semua ini sebenarnya hanya akan jelas sekitar titik fokusnya itu yang harus disampaikan kepada pasien jadi kalau pasien mencoba dan tidak langsung jelas jangan dilempar dulu alatnya itu berarti belum pada titik fokusnya sehingga biasanya yang mudah untuk mencari lebih mudah untuk mencari titik fokusnya dari jauh ke dekat adalah dari dekat ke jauh sentuh hidungnya pelan-pelan dijauhkan sampai terlihat lebih jelas dekat ke jauh lebih mudah daripada jauh ke dekat dan kadang-kadang dibilang pelan-pelan itu juga masih terlalu cepat pulang lagi pelan-pelan ini adalah brosur salah satu tambahan dari brosur untuk alat tersebut yang harus kita sertakan pada pada training alat tersebut nah untuk teleskop selain dari jadi kita juga harus menampakkan tadi penggunaannya untuk apa teleskop utamanya memang untuk melihat jauh walaupun ada juga teleskop untuk melihat dekat yaitu yang seperti little mounted yang pembesaran cuma 8 kali selamat menikmati selamat menikmati yang bagian empuk yang menempel di mata pegang dengan kedua belah tangan lalu cari fokusnya kelihatan diputuk jadi dari menaruh tali di lehernya itu harus disampaikan dari awal yang seperti itu juga bahwa dia itu bisa berjamur sehingga tidak boleh dipegang bahwa silikagelnya jangan dibuat untuk optimasi dari penggunaan jangka panjang harus disampaikan untuk tidak semua akan disampaikan di sini tentang CCTV tinggal di adjust kontrasnya dan warnanya dan dipokuskan juga sebelum ini sebenarnya penting sekali kepada pasien itu dipastikan bahwa dia memerlukan itu dan tidak dipaksa maksudnya kadang-kadang pasien itu diajak anaknya ini saya sampaikan beberapa kali jadi anaknya yang ingin bapaknya pakai alat tapi bapaknya sebenarnya tidak ingin dia ingin dibacakan saja oleh asisten itu juga harus dihormati jadi setelah melewati itu baru kita training jadi kalau kita men-training orang yang memang tidak bermingat sangat disayangkan nah sebelum itu juga saya lupa disini menampilkan jadi untuk tadi saya biasanya menyampaikan kepada orang tua murid bahwa untuk buli ini bisa dicoba seperti ini jadi minta tolong kepada gurunya mengambil waktu istirahat sebentar jadi ada guru orang tua anak dan teman-temannya semua kita akan terangkan Adi perlu alat ini untuk melihat lebih jelas caranya begini satu-satu jadi semua mencoba satu-satu dilihat oleh guru dan orang tuanya supaya mereka tidak penasaran dan supaya tidak jadi jatuh pecah dan sebagainya di beberapa kali itu memang efektif jadi anaknya juga tidak malu temannya tidak penasaran jadi itu lalu satu lagi dulu guru saya menyampaikan bahwa sebenarnya idealnya peralatan love fiction itu bisa dipinjamkan ada peminjaman dulu baru nanti dia sudah cocok dia bisa beli itu mungkin yang lebih idealnya kalau memungkinkan administrasinya dan sebagainya lalu ini ada komputer based gadget mungkin tadi ada saya lihat pertanyaan sebelum itu saya jawab jadi ada alat lain selain teleskop sebenarnya ada alat canggih-canggih tapi tidak juga dibahas di sini seperti bioptik dan sebagainya untuk yang akan memenuhi keperluan love fiction sekarang dan di masa depannya itu komputer based gadget sudah sangat banyak dan hampir semua tentunya semua kalau tidak hampir semua komputer maupun handphone android atau iphone dan sebagainya itu mempunyai sudah mengakomodir kepentingan untuk location jadi tinggal dieksplorasi saja jadi misalnya kalau untuk di komputer sudah termasuk ke dalam microsoft tergantung versinya tapi misalnya ini versi yang sedang itu cari dari all menu itu windows ease of access nanti kalau ease of access itu dibuka ada pilihan seperti terlihat di sini magnifier narrator on screen keyboard windows speech recognition dan sebagainya nah kita dengan laptop kita kita bisa mencontohkan apa namanya aplikasi ini itu jadi itu akan sangat memberi harapan pasien-pasien muda atau pasien-pasien yang masih usia produktif atau pasien-pasien yang berpendidikan dan sebagainya yang merasa bahwa mungkin aksesnya tidak mungkin tadinya ya tapi semua semua sudah mengakomodir ini tinggal kita explore saja jadi kalau perlu kita bantu masukkan dia maksudnya komputernya kita kita atur karena bisa kalau magnifier itu bisa defaultnya langsung magnify di awal kalau kita pilih menunya jadi nggak harus nyari lagi window east of access ini lalu cari magnifier kalau kita pilih magnifier default dia langsung untuk mereka untuk mereka memerlukan langsung besar gitu jadi cuma di awal saja dibantu di aturkan untuk apple itu mungkin jadi accessibility ini apa namanya ada voice over jadi dia itu gesture based katanya dia screen reader yang tinggal di klik 3 kali karena saya tidak menggunakan apple tidak canggih untuk itu tetapi kita sangat bisa memotivasi pasien bahwa terbuka lebar untuk dia memperli apapun melalui akses-akses ini melalui apa namanya pilihan pilihan ini untuk smartphone kita bisa mendownload berbagai juga aplikasi dari playstore atau ad-store yang dari mulai talkback dan sebagainya mungkin ini memang untuk low vision yang berat low vision yang harus akhirnya berbasis sound atau suara menggantikan penglihatannya jadi tapi kita harus lebih sering menyampaikan ini untuk mereka mendapat harapan yang lebih maksudnya untuk terutama penyakit-penyakit yang progresif oke sekarang dia masih mempunyai tajam penglihatan tetapi penyakitnya sifatnya progresif dia mungkin akan sampai juga ke situ kita dari awal bisa kita sampaikan tentang hal-hal hal-hal ini jadi bahwa sebenarnya banyak sekali yang bisa di akses untuk mempermudah melakukan pekerjaan pekerjaannya yang biasa dengan aman nah itu tambahan dengan aman dan lebih mudah jadi nah ini untuk pasien-pasien dengan gangguan lapang pandang salah satu yang bisa diajarkan adalah head scanning untuk gangguan lapang pandang periferi yang hebat tentunya karena ini sederhana tapi kadang-kadang suka dilupakan jadi pasien pertama kita harus menyampaikan dulu maksudnya visual feedback itu kepada keluarga artinya pasiennya mungkin sudah oh itu maksudnya tapi keluarga akan harus bisa lebih mengerti supaya membantu jadi mungkin bisa dilihatkan dengan kalau dia lapang pandang perifernya tergangguan berat dia itu bisa dicoba dengan misalnya coba lihat ke mata saya kalau melihat mata saya apakah mulut saya terlihat dan sebaliknya lihat mulut saya mata saya atau hidung saya terlihat enggak kalau pasien bilang telinganya juga tidak terlihat itu baru keluarganya itu mengerti karena kadang-kadang visusnya itu masih ada atau masih lumayan jadi keluarga harus beri pengertian bahwa dia melihat itu tapi tetap bisa tertabrak mata berat jadi edukasi itu juga edukasi satu paket dengan edukasi keluarga head scanning ini adalah bila kita sampai di tempat yang baru kalau tempat yang lama atau rumah mungkin kita sudah hafal tempatnya tapi tempat-tempat yang baru kita harus berhenti dulu sekejap dan melakukan head scanning melihat dari sisi satu ke yang lain turun lihat lagi terus scanning sampai ke bawah baru maju lagi kalau penderita itu sudah lama terganggu lapang-pandang periferinya dia sudah melakukannya tapi ini untuk penderita-penderita yang baru atau penderita-penderita yang mungkin belum terlalu drastis terganggu tapi juga sifatnya progresif jadi ini sederhana tetapi perlu disampaikan head scanning ini jadi satu paket dengan keluarganya ya bahwa fungsi-fungsi penglihatan kadang-kadang bisa di perbaiki dengan nah working in the baseline itu bukan paling terang paling bagus atau lebih terang lebih bagus tetapi artinya itu pergunakan berbagai alternatif pencahayaan dan anjurkan kalau untuk lampu baca itu yang pakai dimer dicoba begini kita pakai ini yang lebih enak silau ada yang malah silau dengan pencahayaan biasa ada yang enggak ditambahnya kontras itu selain dengan pencahayaan tentu dengan berbagai pewarnaan berbagai kombinasi warna atau permainan warna lalu melihat dengan perlahan-lahan kadang-kadang kita untuk edukasi itu kita juga harus sedikit mengenyahkan beberapa mitos-mitos jadi kalau ada yang menganggap begini misalnya kalau matanya sudah terganggu jadi kalau makin dipakai itu makin rusak nah itu harus kita luruskan jadi dia jadi cenderung menutup matanya cenderung menutup matanya padahal kan itu nya progresif juga akhirnya padahal dia harus menggunakan pada saat dia masih ada biar sesuatu yang nanti kalau dia pada suatu kali penglihatannya sudah hilang atau sangat berkurang dia sudah bisa gitu jadi mitos ini kadang-kadang ya kok mungkin gitu orang percaya itu ya tapi ada jadi bahwa itu itu jadi dijauhin nah kasihan sekali untuk yang seperti itu kadang-kadang ya bahwa itu saya pakai yang punya teman dan sebagainya kita sampaikan bahwa itu terukur khusus untuk masing-masingnya sehingga tidak bisa kita menggunakan kepunyaan kacamata terutama ya kacamata kepunyaan orang mungkin kalau kaleskop dan lain-lain masih ada ya dan bahwa kalau pakai kacamata atau pakai alat itu adalah sakit mata dan sebagainya itu kok yang begitu memang tapi masih ada jadi mungkin kita gali sedikit misalnya dia datang terus ada disampaikan bahwa alatnya tidak dipakai nah kita gali sampai keluar itu kemungkinan buli kemungkinan malu kemungkinan mitos sehingga kalau kita luruskan baru tercapailah goal itu bahwa dia menggunakan alat itu dengan benar kadang-kadang halnya sederhana sederhana sekali tetap jadi pekerjaan yang sebelumnya itu jadi tidak berguna gitu assessmentnya jadi tidak berguna karena akhirnya dia tidak pakai pembelian alat itu menjadi tidak berguna juga karena juga dia tidak pakai ini troubleshoot yang sederhana saja mungkin sebenarnya lebih banyak lagi yang bisa dipasukkan disini jadi misalnya tadi hand magnifier tadi sudah disampaikan kalau tidak jelas berarti mungkin dia belum melihat di sekitar titik fokusnya sehingga dicari titik fokusnya tadi disampaikan juga bahwa makin tinggi powernya berarti makin dekat titik fokusnya nah stand magnifier ini dia memang sudah tinggi powernya sehingga dia dibuat dalam bentuk harus ditempelkan dengan bahan bacaan jadi dia tidak boleh mempunyai jarak dalamnya nah kalau dia berarti dia belum mungkin belum menempelkan dengan dengan pas dan dia tapi masih ada sedikit space di alat itu dinaik turunin sedikit mungkin satu senti atau setengah senti untuk depth of fieldnya jadi dia bisa memainkan itu yang dinaik turunkan itu tapi bukan seluruhannya terlepas dari bahan bacaannya nah kadang-kadang lapang pandangnya dia bilang lapang pandangnya kurang puas itu mungkin karena mata kita yang jauh dari stand magnifiernya jadi ada dua hal si bahan yang dibaca dengan alatnya dan alat itu dengan mata kita ya jadi kalau ada yang masih kurang jelas mungkin bahwa itu adalah salah satu kemungkinan yang mesti dicoba kalau orang tidak terbiasa melihat sangat dekat mungkin dekat yang dimaksud belum cukup dekat untuk titik fokus yang dimaksud nah itu juga sampai yang bersambutan itu jelas dengan hal tersebut ini sebenarnya untuk yang berjamur dan tergores itu juga berlaku untuk yang tadi ya tapi lebih mungkin pada kacamata mikroskopis atau high plus specifying specifical tadi dan teleskop jadi bersihkan dan sertakan itu saya hilang itu maksudnya silikagelnya silikagelnya itu pasti disertakan di awal tetapi kalau dia tidak mengerti kegunaannya dibuang juga untuk teleskop dia harus memutar lensa untuk mencari fokus tapi juga bisa disampaikan bahwa itu tidak bisa untuk jarak yang terlalu dekat kalau memang teleskopnya untuk yang jauh jadi kalau dia belum mendapat fokus pada jarak tertentu berarti dia mungkin terlalu dekat untuk kapasitas si teleskop tadi untuk kacamata mikroskopik tadi bisa sekedar kotor atau tergores tetapi dia bisa juga tidak melihat melalui pertengahan dari lensa seperti kita ketahui kalau dia tidak melihat pada pertengahan maka terjadi efek prisma sehingga dia tidak enak itu sangat mungkin merosot dan tidak bisa mentolerir kemerosotan kalau kacamata dengan power-power yang tinggi sekali lagi kacamata height plus magnified spesifik ini bukan untuk mengoreksi refractive error tetapi sebagai kaca pembesar besar sama ini bisa didekatkan dulu dan menempel pada hidung lalu baru dijauhkan sekedar itu mungkin tetap harus lebih dari satu kali disampaikan lalu setelah disampaikan diberikan juga tadi brosurnya sebenarnya idealnya lagi kalau untuk anak sekolah kita tuh datang atau ada petugas yang datang atau kita kerjasama dengan gurunya di tempat sekolahnya itu bagaimana sehingga modifikasi-modifikasi di tempat sekolah itu mungkin lain lagi dengan yang kita sudah cobakan di tempat pemeriksaan praktek kita atau rumah sakit kita gitu sehingga mungkin juga sangat sederhana kadang-kadang anjurannya adalah misalnya penambahan pencahayaan dengan menggeser gordingnya atau merubah posisi tempat duduknya dan sebagainya jadi idealnya memang begitu ini tidak akan saya panjang lebarkan tadi scanning sudah sebenarnya juga gulnya itu untuk bukan untuk mempunyai kaca melihat tapi jelas tapi juga untuk aman melakukan pekerjaan aman bergerak jadi penting sekali untuk sampai tuntas ke edukasi dan mengerti kenapa misalnya tidak terjadi itu penggunaan yang benar atau tidak dipakai sama sekali atau hal-hal yang sebenarnya mungkin sederhana tetap laksananya gitu jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan selamat untuk mencoba melakukan edukasi seperti bisa sampaikan oleh dokter dia itu memerlukan waktu kita perlukanlah waktu itu untuk itu dan untuk memudahkan juga buatlah berbagai browser saya tidak menyertakan kita di low vision punya lima browser jadi untuk rehabilitasi juga dan ada tersendiri untuk low vision jadi juga mungkin browser-browser dalam bahasa daerah akan sangat membantu untuk orang-orang tertentu browser-browser kita juga pernah ada mungkin harus direvisi lagi ulang saya kira mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk edukasi selamat mengedukasi dengan canggih supaya pasiennya bersemangat untuk follow up dan akhirnya pasien mendapat kualitas hidup utamanya ujungnya itu kualitas hidup yang lebih baik aman melakukan pekerjaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dokter Lita atas penyampaiannya ya ini karena waktu kita sudah sampai jam 21 kurang 2 menit jadi kita langsung mungkin hanya bisa membahas 1-2 pertanyaan dokter Ilham dokter Ara terima kasih dokter Fatimah dia mungkin untuk pertanyaan pertama ini tadi sudah banyak sekali dokter pertanyaan yang masuk tetapi coba kami rangkumkan dan memang banyak pertanyaannya yang mirip terkait dengan bagaimana cara meresepkannya dokter meresepkan kaca pembesar maupun tropong itu apakah ada form khusus atau form seperti resep kacamata biasa dokter dan kemudian setelah kita resepkan mungkin di mana kita dapat membeli mungkin pada distributor tertentu atau tersedia di optik-optik tertentu dokter untuk alat bantunya mohon terima kasih mungkin ini pemilihan alat ke dokter Ria dokter Ria bagaimana menuliskan resepnya mungkin pernah yang sejawat seperti resep kacamata atau bagaimana dan kemana biasanya kita untuk mencari alat tersebut terima kasih kalau untuk resepnya tidak ada format khusus jadi kita bisa pakai resep obat itu boleh gak apa-apa mau pakai resep kacamata juga gak apa-apa yang jadi masalah itu sebenarnya adalah dimana kita bisa membelinya karena terus terang sampai saat ini masalahnya itu masih di distributor untuk alat-alat television ini jadi hanya ada di tempat-tempat tertentu kota-kota tertentu kalau yang sepanjang saya tahu itu bisa didapatkan di yayasan layak tadi saya baca di chat itu ada dari pihak yayasan layak yang menyampaikan ininya apa kontaknya kemudian yayasan samsi duha terus bisa di browsing mungkin ya di internet untuk nomor kontaknya kemudian di Bandung itu apa lupa saya namanya seberang yang berpajar mungkin bisa menambahkan dokter ini bisa bantu ya dok yang di Bandung tak guna oh iya biaya tak guna disitu bisa juga atau dulu sih dipertuni dipertuni Jogja sekarang saya kurang tahu dipertuni Jogja terima kasih mungkin satu pertanyaan lagi ada dokter arah silahkan ini banyak sekali yang menanyakan tapi mirip jadi ada pertanyaan bagaimana cara mengubah light perception yang tadi disampaikan oleh dokter ini menjadi hasil berupa angka dokter dan apakah visus-visus dibawa seperti geratus ke atas itu masih bisa menggunakan alat bantu low vision mohon penjelasan baik ya terima kasih di slide yang tadi saya sampaikan atau boleh saya share slide lagi boleh dok kita ringkas biar teman-teman ini ya disini disini ini yang digunakan sebagai tes untuk light perception adalah yang hitam dan yang putih ini disini ada namanya WFP dan white field dan black white discrimination ini terakhir untuk greater equity yang 200M 200M itu yang paling kasar ini ada 2,9 umumnya yang white field ini disebutkan di angka 3 dan black white discrimination untuk light perception adalah di angka 4 logmar itu yang satu kemudian yang sepertiga ratus ke atas sepertiga ratus itu maksudnya lebih baik lebih buruk lebih buruk maksudnya dok lebih buruk sih saya rasa tidak umumnya saya menggunakan kalau untuk alat bantu umumnya kan biasanya untuk alat bantu baca umumnya kalau pasien tidak bisa membaca huruf 80M 8M atau N80 itu umumnya sudah tidak bisa menggunakan alat bantu untuk baca dekat sementara begitu mungkin dokter Ara terima kasih dokter Ina mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman teman-teman karena waktunya ini terbatas mohon maaf sekali belum bisa semua pertanyaan kami jawab ya jadi kita lanjut ke pembahasan post-test dokter Ilham ya sebentar dokter mohon ditunggu silahkan dokter ya assessment jadi tadi sudah ditekankan tentang assessment pada penerita low vision tidak hanya walaupun pasien datang dengan tajam penglihatan yang turun tetapi fungsi-fungsi penglihatan lain tetap harus di ases jadi semua benar ya jawabannya harus ases tajam penglihatan jauh dan dekat lapang pandang fungsi penglihatan warna dan fungsi kontras teman-teman sudah 86% menjawab dengan benar ya selamat dokter ada tanggapan enggak dokter para pembicara sudah sesuai ya dok iya oke nomor dua tujuan pemberian alat low vision wah hampir 100% yang jawab jadi perlu diingat bahwa pemberian alat bantu low vision bukan menyembuhkan penyebab utamanya tetapi kita mengoptimalkan fungsi-fungsi penglihatan yang masih ada supaya bisa membantu meningkatkan kualitas hidup penderita low vision selanjutnya alat bantu low vision ada alat bantu optik dan non-optik sebetulnya ada satu lagi tadi ada yang sekarang ini kita tahu zaman elektronik jadi tadi sudah dijelaskan beberapa pembicara gadget komputer laptop dan sebagainya ya jawabannya benar C 97% peserta kita sudah menjawab dengan benar menambahkan Dr. Fett ini kebanyakan pasien sekarang memang lebih senang menggunakan handphone ya betul dok lebih praktis ya dok mungkin lebih banyak ya terima kasih dokter selanjutnya yang bukan alat bantu low vision non-optik ya tadi kan kita perlu ingat bahwa alat bantu itu tidak selalu optik tetapi bisa juga non-optik yang termasuk non-optik itu tiposkop handbook stand dan lighting jadi hand magnifier hand held magnifier bukan termasuk alat bantu non-optik dia masuknya ke alat bantu optik begitu ya dokter Ine dokter ya setuju ya ya nomor 5 dok nah ini tadi yang agak rumit hitung-hitungannya dokter Ria matematika yang paling simpel tadi cara pertama menggunakan formula kastenbaum jadi hasil pemeriksaan tajam penglihatan kita balik ya reprisi apa kita kembali saja dibagi reprisi 200 dibagi 40 jadi pembesaran yang dibutuhkan 5 kali ya betul ya dokter Ria iya ya terima kasih pertanyaan post test terakhir nah ini tadi edukasi ya bahwa penting kita menjelaskan sudah memberikan alat baca juga harus dijelaskan penggunaannya bagaimana harus sesuai dengan titik fokus lensanya jadi tergantung lensa itu powernya berapa nah setiap power lensa berapa itu punya jarak titik fokus masing-masing supaya bisa melihat objek atau huruf atau angka dengan jelas jadi jawabannya D dan 54% alhamdulillah sudah menjawab dengan benar ada tanggapan dok ya terima kasih dengan demikian acara webinar symposium symposium on low vision yang diselenggarakan kerjasama antara Inarvos dengan Ivis berakhir sudah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman sejawat memberikan pelayanan untuk penderita low vision sehingga tadi masih ada harapan untuk para penderita low vision untuk dioptimalkan penglihatannya untuk membantu kualitas hidupnya kami dari mewakili Inarvos mungkin juga Dupan Nitya mohon maaf apabila banyak kekurangan sampai jumpa di acara webinar symposium low vision lainnya atau didaktik course mudah-mudahan lainnya mohon maaf sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sehat untuk kita semua dokter Ilham dokter Ara terima kasih terima kasih dokter Fatimah dia telah memimpin cara pada hari ini dengan sangat sukses ya dokter kami dari Panitia Evis tidak lupa ingin menginfokan untuk acara webinar series Evis yang berikutnya kita masih punya agenda apa saja ini dokter Ara ya karena yang pasti ini bukan yang terakhir dokter Ilham karena besok bahkan besok ini kita memiliki webinar series kita masih punya sederetan besok ini jam 2 siang masih ada webinar dengan tema IELTeknologi update dan teknik for better result untuk yang selanjutnya kira-kira ada apa lagi dokter Ilham berapa lagi kita harus di kalender kita kita juga perlu mencatat untuk acara selanjutnya kita ada acara dengan acara retina dengan INA VRS webinar series tanggal 4 Juli dokter itu jam 10 dimulainya dengan pembicara-pembicara juga yang pastinya pakar-pakar di bidang retina dokter jangan sampai dilewatkan kemudian ada apa lagi kira-kira tanggal berapa lagi masih ada acara Bandung Eye Center dokter yang judulnya Switching on the Light for the New Normal jadi di hari yang sama ya dok ya betul sekali jadi mungkin bukan cuman drakor aja yang serial dokter ini webinar juga serial juga masih ada acara lagi dokter di tanggal 5 Juli hari selanjutnya dok langsung dari Perdami Sulawesi Selatan dari Perdami Sulawesi Selatan ini merupakan second webinar yang berjudul Pediatric Eye Cases What Urgent and Emergent ini yang terbaru ya dok ya betul sekali baru kita launching sangat menarik ya dokter dan pembicaranya semuanya pastinya pakar-pakar ya dokter di bidangnya tapi karena waktu juga lah yang memisahkan kita dokter arah ya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Seminat Ina Vos Perdami Yogyakarta dan Ivis yang memungkinkan acara ini dapat terjadi kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada dokter Fatimah dokter Ina Renata Musa dokter Riasani Deneska dan dokter dokter Karmilita Sari dan malam ini lagi-lagi kita memecahkan rekor dokter Ilham bahwa ada seribu peserta di Zoom sehingga ada 500 peserta yang di YouTube yang tidak bisa masuk ke Zoom kita kita tepuk tangan dulu mungkin kita bisa tepuk tangan virtual dengan mengetik reaction di kanan bawah ya dokter luar biasa sekali luar biasa sekali kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan saya dokter Ilham mohon pamit dan saya dokter Ara saya juga mohon pamit terima kasih dan sampai jumpa di webinar course ini selanjutnya kami infokan kepada seluruh pembicara untuk tidak live room dahulu dan dapat dipindah ke speaker ready room selamat malam terima kasih semoga selalu sehat seluruhnya selamat malam terima kasih dokter Fatimah Dian dokter Ina Renata dokter Ria Sandi dokter Karmelita terima kasih bisa berpindah ke speaker ready room dokter ini cuma live meeting sebentar dokter nanti kami kami bantu dokter mohon ditunggu dokter terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton